Intro Halo semua, thank you yang udah klik video gue ini, gue dengan Kodev Hari ini gue mau langsung aja kasih tau cara transfer dari Sony kalian Sony ZPI 10 yang sekarang gue pake kameranya Langsung ke perangkat Android kalian Simple, ada beberapa metode yang gue mau share Jadi ada 3 metode Ada pertama dengan menggunakan kabel data Kedua dengan SD card reader Yang ketiga tentunya wireless Ini yang pasti yang kalian tunggu-tunggu Apakah bisa transfer file raw atau enggak Jadi tonton sampe habis Buat ikutin panduannya dan cukup detail Dan agak sedikit lama ya videonya Jadi kalian boleh like dulu Jadi mungkin kalian nanti bisa balik lagi Karena mungkin gak sekali nonton kalian beres Jadi tolong diperhatikan detail-detailnya Kalau kalian takutnya keskip detailnya Mungkin nanti bisa ada gagal atau dan lain-lain Tapi sebenarnya basically bener-bener simple kok Yang pertama adalah pastikan kalian mempunyai kabel data Type-C to Type-C Karena sekarang udah menggunakan Type-C port di Sony ZPI 10-nya Dan rata-rata pasti perangkat Android kalian juga udah menggunakan Type-C Tapi kalau yang gak punya Type-C Mungkin bisa cari yang micro USB juga Harusnya bisa berhasil Tentunya dengan perangkat Androidnya Harus support OTG ya guys Dicatat support OTG Oke sekarang gue mau kasih lihat langsung aja Caranya Tentunya pertama Kamera kalian Handphone kalian Dan kabel data Type-C to Type-C Hanya sesimpel itu Colok ke Bebas mau yang mana dulu Colok mau ke handphone dulu Atau ke kamera dulu Sama aja Setelah dicolok Type-C-nya Nanti di layar HP kalian Nanti akan keluar Sony USB Drive Nanti ada keterangan Explore atau Eject Itu nanti ada dua kali ya Klik dua-duanya di explore Lalu masuk ke file manager kalian Klik cari USB Drive yang Sesuai dengan kapasitas Dengan SD Card kalian Tinggal kalian klik Buka file-nya mana yang kalian copy Hanya sesimpel itu Kalian bisa transfer file foto Ataupun video langsung ke Perangkat Android kalian Cukup mudah kan ya Untuk yang metode pertama Oke Simpel kan metode pertama Jadi kalian tidak perlu Menginstall aplikasi Sony-nya Tapi Tergantung kebutuhan kalian ya Balik lagi Makanya ini metode pertama Oke Yang kedua adalah SD Card Reader Ini juga gak kalah penting ya Ini juga bisa buat ke Handphone Ke Android Maupun ke iPhone Cari juga yang Ujungnya bisa Ke Lightning Atau mungkin sekarang Udah kalian pakai iPhone 15 Type C juga Atau langsung ke PC juga USB biasa Atau rata-rata kan PC biasa Udah menggunakan Portnya Type C Jadi ini adalah Cara kedua Cukup Masukin SD Card kalian ke sini Tinggal colok Ke handphone kalian Untuk yang ke handphone Atau ke Android kalian Itu sama Nanti akan keluar Keterangan Explore atau Eject Nanti tinggal kalian Explore aja Kalian tinggal copy Yang manapun Foto Maupun video Kalian Jadi itu adalah Metode yang sederhana Yang kedua Dan yang ketiga Adalah Yang paling ditunggu-tunggu Cuma Stepnya Lumayan panjang Perhatikan detailnya Guys Jadi jangan sampai Ada yang skip Ada yang kelewat Karena takutnya Biar gak error Untuk Transfer file kalian Oke Pertama pastikan Kalian download Atau install Imaging Edge Mobile Sebenernya Gue udah pernah buat Video ini Cuma gue buat lagi Oke Langsung aja Ikutin semua Petunjuknya Oke Oke semua Untuk Aplikasinya Pas awal Kalian baru pakai Cari Regionalnya Masukin Indonesia aja Cukup Semuanya Klik oke Jawab Perlunya Apa aja Bebas Yang penting oke Kalian gak perlu login Lalu sampai Kalian udah ketemu Di layar ini Dan sebelum masuk Dan sebelum lanjut Pastikan semuanya Di okein semua ya guys Permintaan untuk Android Untuk allow Untuk location Dan lain-lain Sebagainya Pokoknya semua Klik oke Supaya lancar Untuk transfer Filenya ya guys Lalu Kalian lihat disini Kalau kalian ada Tidak ada Nama kamera kalian 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 pilih Model others than the above Jadi cari Klik aja Nah disini Kalian bisa Lihat Yang tanda plus Kamera connection Atau registration Kalian klik Pastikan Wifi Dinyalain Kalian bisa Scan QR code Lalu sekarang Masuk ke Settingan kamera Kalian Dan di menu Dan di menu Ketiga Klik smartphone Connect ya guys Smartphone Connectnya Di on Oke Tunggu standby Lalu keluar QR code nya Balik lagi Ke handphone Kalian Untuk Scan QR code nya Klik oke Klik lagi Connect Dan sudah muncul Nama kamera kalian Dan Tinggal Klik aja Import in camera image Itu sudah langsung Masuk ke File kalian Yang di kamera kalian Di SD card kalian Jadi kalian tinggal Pilih Mau yang Mana Yang mau kalian Transfer Tapi pastikan Balik lagi Ke menu Yang tadi Ya guys Ke menu Yang tadi Di kameranya Pastikan Lihat lagi Cek lagi Smartphone connect Paling bawah Klik Always connected Yang di on Ya guys Sudah sesimpel itu Untuk Cara transfer Wireless Dari kamera kalian Ke perangkat Android kalian Dan Sudah bisa Transfer Raw files Guys Jadi gak perlu JPG lagi Jadi kalian bisa Setting Masuk ke setting Kalian pilih Original Lalu Klik Foto mana Yang kalian Mau Transfer Maupun video Jadi Selamat mencoba Semoga Tips ini terbantu Buat kalian Yang teman-teman Yang dulu Sudah pernah Melihat video Gue Atau sekarang Sudah ganti Ke Sony ZV-10 Prosesnya Kurang lebih mirip Tapi sekarang Bisa transfer file Raw dan video Secara wireless Menggunakan wifi Direct Dari kamera Ke perangkat Android kalian Oke Semoga bermanfaat Tipsnya hari ini Buat transfer file foto Maupun video Dari Kamera Sony ZV-10 Ke perangkat Android kalian Oke Kalau emang terhibur Dibantu like-nya Dan subscribe Thank you guys Bye